Halo KoFriends, pada soal ini kita akan menentukan hasil dari 240 dibagi negatif 6 dikurang 18 dikali negatif 3. Ingat ya KoFriends, pada operasi hitung campuran, yang pertama dikerjakan yaitu yang berada di dalam tanda kurung, lalu kali atau bagi, dan yang terakhir tambah atau kurang, dan jika setara kita kerjakan dari kiri ke kanan. Kita perhatikan disini ada bagi, kurang, dan kali, maka yang pertama kita kerjakan adalah bagi dan kali, karena bagi berada di paling kiri, maka kita kerjakan dulu ya, 240 dibagi negatif 6. Nah ingat jika positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Kita perhatikan disini, positif 240 dibagi negatif 6, positif dibagi negatif hasilnya negatif ya KoFriends, maka 240 dibagi 6 dengan menggunakan cara bersusun diperoleh hasilnya adalah 40, maka hasilnya adalah negatif 40. Maka selanjutnya, kita kerjakan negatif 18 dikali negatif 3. Nah pada perkalian, sama ya KoFriends, positif dikali positif positif, positif dikali negatif negatif, negatif dikali positif negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Disini negatif dikali negatif, maka nanti hasilnya positif, dimana 18 dikali 3 hasilnya adalah 54, maka negatif 18 dikali negatif 3 hasilnya positif 54. Nah selanjutnya, negatif 40 ditambah 54. Nah untuk menentukan hasilnya, kita cari dulu nih KoFriends selisih dari 54 dan 40, maka kita kurangkan, 54 dikurang 40 hasilnya adalah 14. Selanjutnya, untuk mengetahui tandanya positif atau negatif, kita perhatikan nilai yang besar. Disini 40 dan 54, yang besar 54 KoFriends, maka tanda dari hasil selisihnya mengikuti tanda dari bilangan yang lebih besar, sehingga hasilnya adalah positif 14. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah bagian C. Wah hebat, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar ya KoFriends, sampai jumpa di soal selanjutnya.